Halo Gemini, selamat datang di Free Nimo Taracana, apa kabar Gemini, semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mengkuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang doamu yang sudah didengar semesta dan pertanda tentang perwujudannya ya, lovelies. Oke, bismillah ya, Gemini, kita akan lihat hal tersebut. Tetap, ini adalah pembacaan umum ya, Gemini, jadi nggak mungkin 100% akurat disarankan ke pesanan reading ya, kalau mau lebih detail. Oke, bismillah ya, Gemini, tentang doamu yang didengar oleh semesta. Doamu yang didengar oleh semesta ini, sepertinya kalau aku lihat, kamu kayak minta kekuatan, minta keadilan. Adai, Adal ya, ini kan Sufi Tarot ya, jadi seperti kamu lihat disini, Malika Queen, Adal Justice ya, mungkin bagi kalian yang pinter bahasa Arab kali ya, sama ya, kalau aku nggak nih. Shah of sword, oh my God, King of sword, Raja Pedang. Apakah doamu didengar oleh Tuhan ya, kekuatan, kamu minta kekuatan, tapi biasanya Tuhan itu memberikannya itu nggak langsung turun, oh kamu jadi kuat. Kalau seperti itu, nggak ada pembelajaran di mana kamu jadi kuat, yang ada kayak dimanjain banget kamu, dan Tuhan itu kayak memberikan sesuatu terbaik untuk kamu. Yang ada, kamu diberi sesuatu di mana itu ujian, di mana itu adalah cobaan agar kamu kuat. Nah, kuat datang ke kamu, kemandirian datang ke kamu, inspirasi-aspirasi datang ke kamu, spiritual awakening datang ke kamu. Pertandanya ya, aku rasa, kamu merasa lebih percaya diri, circle pertemanan kamu, lebih kecil, tapi itu kuat, tapi itu sefrekuensi, itu yang aku lihat disini. Gitu, ya seperti digambarkan juga, Shah of sword, di mana kamu kayak nyaman justru sendiri, nggak takut lagi deh gitu ya, kayak kehilangan teman, nggak takut lagi. Jadi, maksud aku, kamu tuh menjadi diri sendiri, nggak mesti punya ini, punya itu, hanya untuk berbaur, nggak mesti menjadi orang lain, untuk menjadi teman si A, teman si B. Kamu nyaman dengan diri sendiri, dan itu menumbuhkan suatu kekuatan di kamu, itu hikmah dari suatu cobaan yang datang ke kamu, itu yang aku lihat disini. Gitu loh, please, pertandanya tuh benar kamu nyaman dengan dirimu. Gitu loh, yang aku lihat untuk para Gemini, ya, coba kita lihat, mana sih doamu yang didengar, selain kekuatan, dan kemandirian, ya. Napan pedang, oke. Sisa of coin. Kat. Air of cup. Napan tongkat. Sepertinya sih ya, doa-doamu ini, banyak yang didengar nih, ada delapan tongkat, jalan ke kamu, dengan kecepatan cahaya. Gitu ya, tapi datang ke kamu, kapan tepatnya? Ketika kamu siap. Nah ini kesiapan kamu ketika menjadi energi queen of one, atau shah of sword. Gitu, kamu benar-benar mandiri. Seperti kita digamakan shah of coin. Ini juga mendandakan, ya, kamu ada, doamu yang didengar adalah tentang kenyamanan materi, tentang kenyamanan finansial, gitu. Namun, seperti di gambar sini, ada, oh my god, kamu punya delapan, tiga, angka delapan loh, delapan, delapan, delapan. Hmm, apa ya artinya ya, sebentar ya, coba aku buka ini, berarti doamu sudah didengar. Salah satu pertandanya adalah, ada angka kembar, kamu senang terkoneksi dengan kamu ya, kayak, hmm, kayak kamu tuh lebih suka, lebih baik sendiri gitu loh, dibandingkan ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang gak sefrekuensi. Gitu, ya, coba aku lihat, lapan, 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 lapan. Sebentar ya, loh, please, lapan, 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 lapan. Lapan, 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 lapan. Your life purpose and your wishes are in alignment. You are doing the right things and are on the pathway of light. Kamu berada di jalur yang benar. misi hidupmu dan harapan-harapanmu itu sedang dikelola oleh Tuhan, ya, sehingga itu sedang dalam perjalanan ke kamu. Itu yang aku lihat seperti itu, ya. Oke, 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 ya benar, you are in the path of light, you are in the path of light ini. Semua harapan, impianmu, terutama yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan belum tentu ya, tapi yang kamu butuhkan datang ke kamu semua. Itu yang aku lihat untuk para Gemini. My God, kuat banget, karena sepertinya kamu memang, seperti digamakan lapan pedang, lapan piala, ada yang harus kamu tinggalkan. Jadi, sepertinya Tuhan itu ngurung kamu, itu bukan untukmu. Bisa cinta, bisa uang yang, yang udah hilang dari genggaman kamu. Kedepan akan diganti dengan hal-hal yang emang itu kamu butuhkan, hal-hal yang memang itu untukmu. Gitu, love list. Oh My God, menceng banget sih, ini sih lebih ke ranah spiritual, ya, ya. Tentang perujudan kamu yang seutuhnya, tentang kepercayaan diri kamu, tentang kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu udah berada di jalurnya, menuju misi jiwa, menuju life purpose kamu, ya. Terlahir tuh, di dunia ini kamu jadi apa, gitu. Itu udah menuju ke sana. Karena ini pembacaan umum, pastinya macam-macam, ya. Kedirin akan datang untukmu. Gitu, love list, ya. Tuhan pasti maha adil, ya. Kama baikmu akan kamu dapat nanti di depannya. Oke, gemini kita lihat oleh oracle. Manifest tuh doa. Dari sekarang, manifestasi dari sekarang. Karena ini doamu akan terwujud. Kamu udah berada di jalur yang benar. 888, tadi, ya. Kalau aku lihat, ada soulful, dimana sepertinya. Ya, aku lihat sih soulful ini bisa ke spiritual awakening. Di belakangnya, celestial. Mungkin juga tentang suatu hal dimana banyak hal terjadi ke kamu, gak terduga. Dan itu kayak meruntukkan kamu. Tapi justru kayak ada kebangkitan spiritual. Ada bakat-bakat spiritual. Ada keberkaraan rejeki. Ada kemandirian. Seperti itu. Tuh, keadilan dan kamar baikmu akan datang ke kamu, ya. Apakah itu banyak banget. Kalau aku lihat-lihat aja ini. Tuh. Datang ke kamu, ya. Sud. Gitu, kayak gitu, ya. Yang pasti di sini mindset kamu positif kepada semesta. Ya. Mindset kamu. Kamu berbuat baik. Kamu akan menuai yang baik-baik juga. Ya, mengenai yang udah dilepaskan. Berserah kepada Tuhan. Karena itu gak baik untukmu. Makasih, Gemini. Kasih lepas di jempol. Bye.